Intro Anda masih menyaksikan pertandingan tinggi dunia WB Wasia Pasifik, kelas ringan doktor dan berhadapan melawan Yasa Tuka Kato Dan sekarang kita masukin ronde ke delapan Lagi-lagi tidak ada perbedaan yang signifikan Strategi dari kedua petindu sampai ke ronde delapan ini Di mana pertarungan jarak rapat masih berlangsung Bung Fidman Ya betul sekali Bung Dan memang pola permainan atau gaya bertanding dari Kato juga berbeda dengan Maxwell Awuku Bung Di pertandingan terakhir dari Daud Jordan Jadi dia begitu cerdik, begitu juga defense-nya sangat bagus Saya katakan bahwa ini juga banyak sekali momentum yang dia bisa manfaatkan oleh Kato ini Bung Ya licin kan fasa tadi terpleset, agak terleset tadi si petindu kita Daud Jordan kita saksikan Ya pertandingan terus dilanjutkan Dua pukulan kosong dari Kato, oh lagi pukulan kosong Longku kanan dari Kato tadi Oh di kanan kali ini masuk dari Kato Gap dari Daud Jordan Ya saling menunggu kita saksikan tapi berinsiniatif Daud Jordan tadi dengan jab-jabnya Ya menariknya bahwa sebenarnya kedua petiju ini punya power yang cukup bagus terutama Daud Jordan Tapi Daud juga tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru untuk melakukan pukulan-pukulan seperti itu Karena memang takut sekali ada lucky blow yang akhirnya dimiliki oleh Kato Jep kiri tadi kita lihat dari Kato Kosong dua pukulan dari Kato Daud Jordan Rah perut tadi Coba untuk mengatur Nafas kita saksikan Daud Jordan Tidak terlalu mau force terangkan di Rode ke-8 ini Lebih banyak menunggu Kemudian mencoba melihat celah untuk melakukan counter Ya betul sekali yang dilakukan juga Kato demikian Dia begitu ketatnya double cover yang dikeratkan Sehingga Daud juga tidak bisa serta muka bisa melakukan pukulan Dua pukulan kosong dari Kato Dua pukulan kosong dari Kato